Ketika Yesus sedang berjalan, Ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan Ia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Ia yang mengutus aku. Malam akan tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, Akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam siloam. Siloam artinya diutus. Tidak! Selamat tinggal. Uitihkan! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta? Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya aku bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi, dan setelah membasu wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.